Program MBKM itu, jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi sesungguhnya dari Prodi juga melakukan konversi sesuai dengan keprodian masing-masing. Itu bisa mencapai sampai 20 SKS. Intinya itu, mahasiswa itu kan orang muda ya. Jadi bawaan orang muda itu kan semangat. Semangat. Selamat datang di FBS Station. Enjoy and listen. Halo Sivitas Akademikal Fakultas Bahasa dan Seni. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya dan pastinya tetap bersemangat. Sebelum kita beranjak lebih jauh nih, Seperti kata pepatah, tak kenal, maka tak sayang. Kita udah kenalan tapi dia malah sayang sama yang lain nih. Eits, tapi disini bukan waktunya untuk galau ya. Kenalin, saya Krishna Widantara yang akan menemani teman-teman di rumah selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya disini saya bersama salah satu narasumber yang sangat spesial. Sudah hadir di samping saya. Dan for your information, beliau merupakan salah satu sosok penting yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Terutama dalam membantu dekan di bidang pelaksanaan pendidikan. So, siapakah dia? Ladies and gentlemen, mari kita sambut narasumber kita. Bapak Dr. Dewo Putu Ramendra, SPD MPD. Halo Bapak, selamat pagi. Halo Adik Krishna, selamat pagi. Baik, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, saya baik. Adik gimana? Wah, saya sangat baik dan bersemangat sekali nih Pak hari ini karena bisa duduk di depan Bapak dan berbincang-bincang nih selama beberapa menit ke depan bersama Bapak. Ya, terima kasih. Saya juga bersemangat. Oke, baik Pak. Ngomong-ngomong, baju kita samaan nih Pak putih-putih padahal nggak ada janji ya Pak sebelumnya. Ya, dan kalau boleh tahu nih Pak, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Pak? Kalau akhir-akhir ini, ya kesibukannya, kan sekarang ini sudah selesai upload nilai. Jadi, kemarin itu kesibukannya memeriksa tugas, kemudian hasil puas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk minggu-minggu ini ya relatif kegiatan pebelajaran tidak ada karena mahasiswa libur. Namun, karena kegiatan kita di kampus, ya tentu ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti membimbing skripsi, itu yang terpenting. Karena wisuda semakin dekat, jadi mahasiswa-mahasiswa yang bersemangat untuk mengejar itu juga semakin antusias. Nah, selain itu, ya kegiatan-kegiatan yang lain itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan membantu Bapak Dekan. Yang mana saya membantu beliau untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat akademik. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sangat sibuk sekali ya Bapak WD1 kita ini. Selain menjadi seorang wakil dekan, beliau juga mengajar ya Pak ya. Dan juga akhir-akhir ini karena kita baru selesai uas, ya beliau sibuk merangkum nilai yang sudah anak-anak atau peserta didik kerjakan ya Pak. Oke, jadi disini saya memiliki beberapa pertanyaan nih Pak mengenai MBKM. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang, kita kan sudah mulai memasuki tahun ajaran baru nih Pak. Dan mahasiswa baru sebentar lagi akan mengikuti masa orientasi kehidupan kampus nih Pak. Dan otomatis nih mahasiswa angkatan tahun 2021 seperti saya menjadi mahasiswa semester tiga nih Pak. Dan saya sempat mendengar salah satu program yaitu MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang didirikan pada tahun 2020 oleh Bapak Kemendikbut Tristek kita, Bapak Nadiem Makarim. Jadi disini mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu mungkin Pak mengenai program ini. Dan saya sendiri ingin lebih tahu dan ingin lebih mengenali Pak. Apa sih sebenarnya program MBKM ini Pak? Mungkin Pak Pak bisa dijelaskan. Program MBKM adek ya, program MBKM. Jadi program MBKM itu jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sesungguhnya itu berupa mungkin semacam pemberian hak bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama tiga semester. Jadi poinnya seperti itu. Jadi mahasiswa diberikan hak itu. Jadi hak untuk bebas belajar di luar kampus selama tiga semester. Jadi awal mulanya mungkin berdasarkan atas pemikiran bahwa ada kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja. Di kampus sebagai tempat di mana mahasiswa belajar. Kemudian ada dunia kerja dan juga ada dunia sosial. Nah sekarang ini di dunia kerja dan di dunia sosial terjadi semacam perkembangan yang sangat tinggi, sangat pesat. Sehingga kampus perlu untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Nah salah satu strateginya itu dengan MBKM ini. Jadi mahasiswa memperoleh hak. Jadi artinya begini, karena itu hak bisa diambil, bisa tidak. Jadi selama tiga semester boleh berkegiatan di luar prodi atau di luar kampus. Ada empat pola. Jadi yang pertama itu adalah mahasiswa bisa berkuliah di prodi yang berbeda di kampus yang sama. Atau mahasiswa bisa berkuliah di prodi yang sama di kampus berbeda. Atau mahasiswa berkuliah di prodi yang berbeda di kampus berbeda. Atau berkegiatan di luar kampus. Jadi kegiatannya empat itu. Nah terkait dengan itu ada delapan bentuk. Delapan bentuk kegiatan yang mahasiswa bisa pilih atau lakukan. Misalkan yang pertama pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Yang kedua magang. Biasanya ada sertifikatnya ya, kelemagan ke dunia kerja. Kemudian yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan ini maksudnya bisa di SD, SMP, atau SMA. Nah ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Sehingga mahasiswa biasanya diterjunkan. Ide-nya sih diterjunkan di wilayah-wilayah terluar. Untuk mengabdi di sana. Selain itu, mahasiswa juga yang keempat itu. Mahasiswa juga bisa riset. Melakukan riset di lembaga-lembaga pendidikan. Yang keempat. Yang kelima. Boleh melakukan proyek kemanusiaan. Misalnya ada bencana alam atau apa. Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi misalkan. Jadi mahasiswa bisa terjun ke sana. Untuk melakukan pengabdian lah semacam proyek di sana. Itu yang kelima. Yang keenam. Bisa melakukan kegiatan gira usaha. Nah sekarang kan entrepreneur sudah dari sebelum-sebelumnya digalakkan di kampus. Sehingga kalau mahasiswa tertarik dengan itu, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan. Nah itu kemudian yang keenam. Yang keenam itu mahasiswa bisa melakukan studi atau proyek independen. Dan yang terakhir, membangun desa. Jadi ada delapan kegiatan yang mahasiswa bisa pilih. Itu boleh dikerjakan di semester enam. Boleh dikerjakan di semester tujuh. Kalau di rancangan kurikulum kita ya. Rancangan kurikulum kita. Namun kemudian kembali lagi ke. Karena kegiatan ini tidak hanya diterjadikan di kampus kita. Tetapi juga pihak pemerintah yang dalam hal ini dikawal oleh Dikti. Juga mendorong dan menyongsong. Menyongsong dan juga menopang kegiatan-kegiatan ini. Misalkan kampus mengajar. Yang mana mahasiswa di semester empat sudah boleh mendaftar. Sehingga agak sedikit berbeda dengan peletakan magang di magang satu, magang dua di kurikulum kita. Namun itu tidak masalah. Jadi selama mahasiswa menginginkan untuk mengikuti itu. Kita pihak kampus akan berusaha memfasilitasi untuk ikut itu. Kemudian apa-apa yang diperlukan oleh mahasiswa tentu kita akan berusaha untuk penuhi. Jadi tergantung apa itu. Program apa yang akan diikuti. Program yang banyak siswa. Ya misalkan kalau mahasiswa mengikuti program kampus mengajar misalkan. Kemudian mahasiswa atau pertukaran pelajar misalnya. Kemudian mahasiswa ada berkeinginan mengambil mata kuliah di prodi. Di prodi kita. Nah kemudian ya itu dipasilitasi. Ya misalkan mahasiswa berada di Jawa atau di mana. Kemudian bisa kuliah daring untuk ikut. Ya itu salah satu bentuk dukungan kita. Tentu ada dukungan-dukungan yang lain. Oke ya. Baik. Baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Ternyata banyak sekali ya program-program dari program MBKM ini. Dan tapi kalau kita lihat nih Pak. Kita kan berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan yang bisa dikatakan ruang lingkupnya itu prodi-nya kebanyakan pendidikan nih Pak. Ada pendidikan Bahasa Inggris, pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidikan Bahasa Jepang. Dan mungkin masih banyak lagi program studi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Nah pertanyaan saya nih Pak. Di antara beberapa anak program tadi. Itu mahasiswa kita yang dari FBS ini kebanyakan mengambil program apa nih Pak? Kebanyakan karena kita bergerak di bidang pendidikan. Kebanyakan kampus mengajar. Kampus mengajar. Ya kebanyakan kampus mengajar. Selain itu juga pertukaran. Pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Dan ada juga magang bersertifikat. Tapi yang paling banyak ya memang kampus. Kampus mengajar. Oke. Karena memang kita lihat di sini kebanyakan program studinya juga dari pendidikan. Pendidikan mungkin itu jadi salah satu program yang dapat melatih skill mereka mungkin Pak. Untuk kedepannya mereka bisa menjadi guru mungkin. Ya. Dan dari tadi kita sudah membahas mengenai programnya nih Pak. Dan mungkin saya sendiri ini setelah berbincang-bincang sebentar dengan Bapak. Saya tertarik nih Pak mengikuti program MBKM ini. Tapi mungkin teman-teman di rumah dan termasuk saya juga itu masih kurang tahu atau kurang jelas mengenai syarat dan ketentuan untuk ikut program MBKM ini. Mungkin syaratnya seperti apa atau ada hal-hal yang harus dipersiapkan mungkin Pak bisa dijelaskan. Ya terima kasih. Untuk program MBKM itu bisa diikuti ya. Bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari baik universitas negeri ataupun swasta. Asalkan mahasiswa tersebut aktif dan terdaftar di PDDT. Kebanyakan program itu, program-program itu mencaratkan mahasiswa itu minimal berada di semester 4. Misalkan seperti kampus merdeka dan lain sebagainya itu rata-rata di semester 4. Nah untuk kampus mengajar itu terjadinya di semester ganjil. Jadi mendaftar semester 4, semester 5, atau semester 6, semester 7 yang kegiatannya dilangsungkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk mengikuti suatu program, nah jadi mahasiswa itu perlu berbicara pertama dengan pembimbing akademik. Jadi meminta pertimbangan dan juga meminta istilahnya dukungan dari pembimbing akademik. Jadi berdasarkan atas diskusi, konsultasi, dan penelusuran bersama pembimbing akademik. Jadi mahasiswa selanjutnya bisa membuat keputusan. Membuat keputusan. Nah dari itu kemudian pembimbing akademik merekomendasikan. Katakanlah misalkan mahasiswa bahasa Jepang misalkan mengambil mata pelajaran diving di suatu universitas katakanlah. Nah itu kan diberi pertimbangan, kenapa, kenapa gitu. Nah dari pertimbangan itu kemudian diputuskan. Apakah mahasiswa tersebut akan mengambil atau tidak. Ya bisa jadi misalkan diving itu diperlukan. Bisa jadi. Secara sambil lalu sih. Oh kenapa mahasiswa bahasa Jepang mengambil diving? Tetapi kan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Dikatakanlah kemudian kalau mahasiswa tersebut ingin menjadi guide diving bagi tamu-tamu Jepang. Jadi selain bisa berbahasa Jepang, tentu diperlukan skill untuk menyelam itu. Nah ini yang bisa memahami dan menggali situasi ini kan mahasiswa berserta PA. PA. Ya nanti PA memberi rekomendasi ke fakultas. Kemudian dari fakultas Pak Dekang berdasarkan atas pertimbangan PA dan mahasiswa sendiri kemudian bisa melanjutkan itu. Dengan memberikan rekomendasi kemudian mungkin dikirimkan ke Dikti kalau yang istilahnya pihak penyelenggaranya Dikti untuk kemudian diproses lebih lanjut. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Oke jadi disini enggak cuma syarat dari semester yang harus dipenuhi ya Pak. Tapi juga harus ada pertimbangan dari pihak kampus seperti konsultasi dengan PA-nya dan juga meminta surat rekomendasi. Seperti itu ya Pak. Ya selain itu begini. Jadi masing-masing program itu ada semacam buku panduan. Semacam buku panduan. Adik Krisnan bisa cek di website Dikti. Kalau enggak salah kemdikbud.go.id Atau bisa juga dicek di Youtube. Youtube kemdikbud.go.id itu. Jadi biasanya sebelum suatu program dilangsungkan biasanya Pak Menteri, Bapak Menteri atau siapa di sana yang bertanggung jawab di bidang itu biasanya melakukan semacam sosialisasi. Nah sosialisasinya itu biasanya hasil sosialisasi rekamannya itu diletakkan di Youtube di website tersebut. Jadi itu bisa ditonton sehingga syarat-syarat apa yang diperlukan dan langkah-langkah untuk mendaftar ada di sana. Termasuk juga tagihan. Kalau sudah selesai, apakah ada laporan, hak dan kewajiban semuanya bisa dilihat di sana secara detail. Oke. Informasi yang sangat menarik nih diberikan oleh Bapak WI di satu kita. Dan selain apa itu program MBKM dan juga syarat-syaratnya, tentunya kita sebagai mahasiswa ini ingin tahu dari pandangan Bapak, seberapa sih kesiapan kita untuk mengikuti program ini baik dari segi mahasiswanya ataupun fasilitas untuk menunjang program ini, Bapak? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang lalu ya kita sesungguhnya siap dengan program ini. Sebelum program ini ada pun kita sesungguhnya sudah cukup terbiasa. Artinya kadang ada mahasiswa seperti mahasiswa dari prodi-prodi di kita itu misalkan ada yang, seperti masa bahasa Jepang misalnya, ada mahasiswa yang berangkat ke Jepang untuk magang di sana atau untuk belajar di sana sebelum kemudian balik kemarin. Jadi kan kita sudah langsungkan. Kemudian kegiatan-kegiatan pertukaran itu juga kita sudah pernah lakukan sebelumnya, seperti dalam konteks permata yang juga program dikti, tetapi selain permata yang dari program pusat, kita juga antar prodi di universitas berbeda juga saling bertukar mahasiswa untuk belajar di universitas-universitas yang berbeda. Jadi sesungguhnya kita sudah siap untuk ini. Untuk PPL juga kan, mengajar di satuan pendidikan juga kita sudah terbiasa. Proyek ke desa juga kita sudah melakukan itu secara reguler. Dan kita, jadi bisa dikatakan kita sudah siap-siap. Jadi sebelum adanya program MBKM ini juga, kita sebelumnya sudah bisa dikatakan sudah pernah ataupun sering melakukan program-program yang bisa dikatakan hampir sama dengan program MBKM ini ya Bapak. Jadi buat kalian, para mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM ini, enggak perlu khawatir kalau syaratnya sudah memenuhi mungkin dan yang memiliki keinginan untuk mengikuti juga bisa langsung atau mendaftar di website-nya mungkin Bapak ya. Di website dan juga langsung berkoordinasi dan berkonsertasi dengan PA-nya terlebih dahulu sebelum meminta surat rekomendasi. Oke, nah disini biar enggak dari saya saja yang berbincang-bincang. Bapak, disini juga ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa langsung nih yang mungkin tidak berkesempatan untuk datang ke sini langsung menanyakan ke Bapak. Jadi ada tiga pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Oke, jadi yang pertama, ada pertanyaan dari Kak Dita mungkin username Instagramnya, yaitu mengenai apakah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar wajib atau harus mengikuti perkuliahan pada mata kuliah yang tidak dikonversi Bapak? Ya, terima kasih. Ini dari Lita yang username-nya agak sisa disebut Bapak. Jadi terkait dengan ekvivalensi mata kuliah. Jadi kalau kita mengikuti kampus mengajar gitu kan misalkan kan ada ekvivalensi mata kuliah di tempat, di proli masing-masing. Itu misalkan. Untuk sekarang yang berlaku itu, misalkan kita mengambil kampus mengajar atau begitu. Kemudian ada dua versi ekvivalensi. Pertama itu ekvivalensi dari rektorat, jadi berupa PLP dan mata kuliah mikro-teaching. Kemudian dari prodi juga melakukan konversi sesuai dengan keprodian masing-masing. Itu bisa mencapai sampai 20 SKS. Jadi kalau bisa sampai 20 SKS. Itu seperti itu. Tetapi ada memang mahasiswa yang mengambil keluar, katakanlah mahasiswa bahasa Inggris begitu, kemudian mengambil kuliah yang berbeda. Mengambil kuliah di prodi yang berbeda. Misalkan mengambil, masih dari prodi pendidikan bahasa Inggris mengambil mata kuliah di prodi sosiologi di universitas lain. Nah, kadang-kadang untuk itu kan agak sulit konversinya. Tapi nanti akan diusahakan konversinya. Seperti apa? Jadi tergantung dari CPL, capaian pembelajaran lulusan itu nanti dicoba disandingkan apakah ada persamaan atau tidak. Nanti dari sana dibuatkan konversi atau ekvivalensi mata kuliah. Nah, terkait dengan ini ada dua bentuk. Yang pertama itu, apa istilahnya free form. Yang kedua structure form. Kalau structure form itu ada konversi. Artinya di mata kuliah di prodi, di universitas lain yang diambil itu ada ekvivalennya di prodi, di sini ya, di EBS undiksa. Namun, ada yang sifatnya free form. Kadang-kadang konversinya tidak ada, tidak ada yang ekvivalensinya sama seperti itu. Nah, untuk itu biasanya dimasukkan di SKPI nanti. Di SKPI nanti kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan itu, yang diambil oleh mahasiswa itu akan dirinci, dianalisis, nah kemudian dimasukkan di SKPI. Nah, itu yang structure form. Nah, kemudian bagaimana jika mata kuliah itu tidak dikonversi? Kan begitu ya pertanyaannya. Ya, wajib diambil. Kalau yang itu, wajib diambil. Katakanlah pembelajaran mikro gitu, tidak dikonversi, karena di tempat di prodi lain itu tersebut tidak ambil, dianggap tidak sesuai CPL-nya. Misalkan begitu, ya wajib diambil. Nah, waktu itu mungkin, waktu mengambil itu mungkin bisa daring. Kalau keluarnya bersamaan dengan program yang diambil. Oke, baik Bapak. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah bisa mengikuti kampus mengajar lebih dari satu kali nih, Pak? Ya, cukup satu kali saja ya. Cukup satu kali. Jadi, ya kenapa begitu kan kita perlu memberi kesempatan pada yang lain. Karena sifatnya kan kompetisi. Kompetisi. Yang melamar banyak. Slotnya terbatas nih, Pak. Nah, jadi cukup satu kali. Cukup satu kali. Jadi, cukup satu kali ya teman-teman di rumah. Oke, next. Ada pertanyaan dari Kak Ayukris. Apakah mahasiswa semester 7 dan 8 diperbolehkan mengikuti program ini, Bapak? Ya, minimal semester 4. Minimal semester 4. Jadi, setelah itu kan justru bagus ya. Kalau mahasiswa mengikuti semester 7, artinya mata pembelajaran mikro dan skill-skill pembelajaran yang lain sudah dikuasai. Sudah dikuasai, Pak. Oke, Bapak. Mungkin ada hanya tiga pertanyaan dari mahasiswa dan mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi nih di kesempatan berikutnya. Karena mungkin dari mahasiswa masih banyak yang ingin ditanyakan ke Bapak. Seperti itu. Jadi, untuk menutup jumpa kita kali ini, Bapak, saya ingin Bapak memberikan apa sih harapan atau kesan-pesan untuk mahasiswa ke depannya, Bapak? Ya, intinya itu mahasiswa itu kan orang muda ya. Jadi, bawaan orang muda itu kan semangat. Semangat ini. Ya, itu. Jadi, semangat mengerjakan segala sesuatu yang memang diperlukan demi kesuksesan nanti di masa depan. Jadi, sebagai mahasiswa, adik-adik tidak boleh berkecil hati. Kira-kira seperti itu. Waduh, keren sekali ya motivasi dari Bapak kita. Jadi, kita rasanya sampai di sini saja, Pak, berbincang-bincangnya. Dan kita cukupkan untuk pada hari ini. Jadi, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak sudah meluangkan waktu Bapak nih untuk datang ke podcast kita, yaitu FBS Station. Dan juga, udah mau nih, Pak, di kulit-kulit lebih dalam mengenai FBS kampus kita tercinta ini, Bapak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di rumah sudah menyaksikan podcast ini sampai saat ini tanpa skip satu menit pun. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada tim kru yang dari Fakultas Bahasa dan Seni. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu cek dan pantengin Instagram ataupun website dari FBS, yaitu fbs.undiksa.ac.id untuk mendapatkan informasi mengenai Fakultas Bahasa dan Seni kita tercinta dan mengenai program VLDL ini juga. Dan kita juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh tim kru yang bertugas. Dan akhir kata, saya mewakili tim kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om, Have a Nice Day!